Halo, nama gue Jeffrey Nicole, dan selamat datang di Banyak Tanya Bang, model rambutnya cepat kapan sih? Abis ketangkep? Kak Jeffrey mau sama janda nggak? Oke, jadi kemarin udah banyak yang submit pertanyaannya Kocok dulu kali ya, biar random Pertanyaan pertama Pernahkah Jeffrey Nicole merasa jelek? Pernah Sering banget, apalagi kalau lagi buka Instagram Terus lihat temen-temen gue yang super ganteng Kayak Dipati, kayak Ranggas Kayak dia tiba-tiba insecure sendiri gitu Kayak suka comparing gitu lah Tapi jangan ikutin, comparing nggak penting Niko pernah nggak kepikiran untuk jadi boyband? Sebenernya di awal-awal karir gue Gue di tahun ke-2, ke-3 casting Gue nggak pernah dapet project kan Terus manager gue kayak Inisiasiin Bikin boyband, girlband gitu kali ya Jadi ada dua cowok, satu cewek gitu nyanyi Terus gue bagian rapnya Terus tempat kepikiran Iya juga ya Gue di musik kali ya, bukan di acting Tapi untungnya nggak pernah terjadi sih project itu Karena Suara gue jelek abis Oke Arts nggak Taks nih Gak arts Paling sering kalau ke warnet main game apa? Gue paling sering main game point blank Dan itu pun ke warnetnya harus bareng temen-temen gue juga rame-ramein gitu Biar makin berasa gitu Main bareng Kalau main sendiri di warnet Nggak bisa teriak-teriakan Kadang-kadang ada temen kayaknya ada yang kurang aja sih Teriak-teriakannya itu yang bikin seru main di warnet Apakah bang jeffrey suka makan cilok? Nggak Gue nggak suka makan cilok, seblak Batagor somai gue suka sih Apa pick up line jeffrey nikong? Spill nggak ya? Kalau gue pengen buka pembicaraan dengan sosial media Biasanya gue nunggu si orang ini story Terus dari story ini Gue cari topik yang bisa bikin pembicaraan jadi panjang gitu Atau sekedar Apa kabar juga bisa sih Gak ada pick up line yang bombal kayak gitu Nggak Siapa cewek yang paling susah lo deketin? Siapa ya? Siapa ya? Lo ada dulu Model Bali Model slash aktris juga Deketinnya 2-3 bulan gitu Agak susah sih Tapi untungnya jadi Pernah ditawarin untuk jadi gigolo nggak? Diketawarin untuk jadi gigolo nggak? Ehhh Ada lagi Iya lagi Ada Tante-tante random gitu di social media Tapi nggak gue gubris sih Kecuali labar Iya kan? Bercanda Skincare favorit lo biar ganteng lah pak Satu-satunya skincare yang gue pake Moisturizer sama sunscreen Moisturizer biar Biar lembapin sunscreen buat ngelindungin gue dari sinar matahari Kalo lagi kerja di luar Ataupun lagi main HP ada blue screennya kan Eh blue, blue lightnya Pede Pede everyday Dan kebetulan ini punya gue sendiri Punya gue bareng Ranggas dan Panji Jadi Ya Gue bisa ngerawat diri gue Pake Pake brand yang gue bikin sendiri Sesuatu banget sih Dan Eh Pake ini jadi pede sih Oke Gak Jeffrey mau sama janda nggak? Pernah lagi gue deket sama janda Dua kali Dua kali ya Sempet deket Tapi nggak jadian Bener ketawa orang-orang experience nih Mereka Jago lah Tips casting bagi pemula dari Jeffrey Nicole Tips casting Pede Pede penting banget Ini bukan karena gue punya pede Pede itu penting banget Karena kalo lu Udah Downblown atau insecure duluan Sebelum lu casting Itu bakal ngaruhin performance lu Bakal ngaruhin acting lu Karena Banyak pikiran kan Jadi Tarik nafas Relax Nggak usah Banyak bikin apa-apa Fokus ke karakter sama ceritanya aja Dan Eh Nanti bakal ngalir sendiri sih Pede Terus Pake baju yang Lu nyaman Karena Ada beberapa Manager yang Suka dandanin Artisnya gitu Jadi Pake Pake style Menuruti si manager ini Bukan Apa yang Si Talentnya suka Jadi Itu penting banget sih Karena Dulu gue Nggak mau digaya-gayain Sama manager gue Gue pengen Jadi diri gue sendiri aja Pas casting Dan ya Itu Membantu gue Buat pede sih Pas casting Di omelin nyokap Kalau lagi Atau abis ngapain Di omelin nyokap Abis Ketangkep Ketangkep Di omelin nyokap Kalau Gue Ngerokok dalam rumah sih Kalau lagi nonton Di ruang tamu Biasanya ada scene Ngerokok Jadi Pengen ikut ngerokok juga Tapi udah jarang sih sekarang Iya Biasanya gara-gara itu Apakah Jika pernah main dating apps Pernah Gue Pernah lah Ada Ada yang ketemu juga Tapi sekarang udah enggak Gue udah Bikin tamu orang soalnya Hai, gue Blind Man Jack Dan gue akan bikin special stand up gue Yang pertama Gue buta Bukan bego Tiket bisa dibeli di Comica Comedy Dot Club Harga tiketnya Rp135.000 Untuk yang low vision Dan Rp185.000 Yang totally blind Kalau totally blind Lo bisa nonton Stand up gue Dari rumah Karena ini live streaming Dan lo juga bisa Ngobrol sama gue Setelah acara stand up Kalau ditambah Rp50.000 Lo bisa dapet digital download Once it's available Jadi jangan lupa Tanggal 17 Oktober 2021 Jam 2 siang Sampai jam 4 sore Kita ketemu disana Kalau dikasih kesempatan Lahir kembali Jadi motor Kayak Jeffrey mau jadi apa Mau jadi motor apa Gue pengen jadi motor Vespa kali ya Simple aja gitu Jangan ribet Jadi aktor apa pengusaha Gue lebih pilih jadi aktor Karena gue suka kerjanya Gue suka Main film Baca script Semuanya lah Kalau jadi Ya pengen juga sih Jadi pengusaha Maksudnya Lo punya Lo ngurusin bisnis Apalagi gue dateng dari Keluarga yang Punya usaha gitu Jualan Mungkin Ada dalam diri Darah gue gitu Jauh-jauh pengusaha Walaupun kecil banget Selingkuh atau jadi selingkuhan Jadi selingkuhan sih Selingkuh tuh Bikin Jujur gue pernah Selingkuh Sorry banget Gak sesuatu yang Bisa gue banggain juga Itu Kacau men Lu Nyakritin hati orang Apalagi Kalau orangnya Trauma Diselingkuhin Bakal Ngacauin Mental healthnya banget Ya jadi gue lebih Pilih jadi selingkuhan Kalau Jeffy Mika udah umur 60 Plan lo mau ngapain bang? Gue pengen Tinggal di Daerah yang Tenang sih Terpencil Kalau di Indah mungkin Gak jauh-jauh Bali lah ya Kalau di luar mungkin Italy Punya peternakan Terus Ngurusin Binatang-binatangnya Hidup Hidup damai gitu Hidup tenang Kalau pake sunscreennya Pede everyday Bisa jadi Your sunshine Gak bang? Kalau gue pake pede Lu sunshinenya Lu keblok dong Ini sunscreen Ada niatan Terjun ke ranah politik Gak 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 mau Karena Itu tanggung jawab Yang gede banget Lu bakal ngurusin Banyak hidup orang gitu Dan keputusan-keputusan Keputusan-keputusan Yang lu bikin Bakal mempengaruhi Banyak hidup orang Lebih suka cewek pinter Acting Atau cewek pinter nyanyi Gue lebih suka Cewek nyanyi sih Gue udah acting Jadi gue pengen Deket sama orang Yang dunianya Sedikit berbeda lah Dari gue Makan nasi cadong Sama temen-temen Seperti jangan Apa Catherine makan sendiri? Anjing Gue gak suka Nasi cadong Kanti ranha Ini nasi cadong gitu kan Maksudnya Iya Oke Jadi Untung-untungnya Gue selalu dikirimin makanan sih Jadi Makanan yang Makanan yang gue terima Pas di dalam tuh Dibagi-bagiin aja Kayak Soalnya Nasi cadong Ini cuma ikan Tempe Nasi Ya Syukur sih Masih dapet makanan Tapi Ya Gak manusiawi aja gitu Metrisnya kayak Gak Gak tercukupi aja Bang Model rambutnya cepat Kapan sih? Gue juga kaget tau Kemarin gue lagi shooting Sama Dipati Sama Onat Terus gue di Buscut gitu kan Terus Udah selesai sekarang shootingnya Jadi Nih gue pengen numbuhin Tapi Gak jelas juga Rambutnya kena Gimana ini Iya Cepatnya Mungkin